Halo semuanya, selamat datang di channel LogiZone. Dan di video kali ini gue coba ngebahas seputar komandan terbaru lagi ya. Dimana di video sebelumnya kita sempat bahas komandan terbaru namanya William dari komandan infantry. Nah sekarang gue bakal coba ngebahas komandan terbaru lagi dari infantry yang notabene dia bakal muncul di gubernur terhebat. Yang bisa dibilang dia bakal jadi rary leader gitu untuk ke depannya. Dan untuk bagus atau enggaknya buat battlefield seperti Gurgu bisa dipakai atau enggak di battlefield kita bakal coba bahas aja ya. Komandan terbaru ini kira-kira dipakai di battlefield bakal sebagus seperti Gurgu atau enggak kepakai sama sekali buat battlefield kita bakal coba bahas aja. Jadi kalau masih tertarik dengan pembahasan gue kali ini langsung aja kita let's go. Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya. Yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian. Yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga. Ada jasa joki, ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union. Dan juga ada yang namanya bot race of kingdom, ada juga jasa joki migrasi, dan juga ada jual beli akun. Nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com. Dan bukan hanya itu, di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale. Dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih. Jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu galeritapapindonesia.com. Tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go! Oke tonton semua, ini adalah tampilan komandan dari gubernur terhebat ya. Namanya adalah Scipio Amelianus. Kurang lebih seperti ini cuy. Dimana kondisi komandan ini bergaya infantry. Udahnya tengahnya ini conquering, berarti bisa dibilang dia khusus buat nyerang kota ya. Ada conquering. Dan yang terakhir talentrinya sama seperti si William. Dimana dia menggunakan talentri dari smithy. Kurang lebih seperti itu ya. Tiga talentri, berarti bisa dibilang tentunya ini komandan bakal muncul di MGE. Atau gubernur terhebat. Karena ada typical conqueringnya. Karena selama ini yang udah-udah, yang bakal muncul di Wild of Fortune itu selalu versatiliti. Jadi kalau ada conquering ini bisa dipastikan dia bakal muncul di MGE. Udahnya dia punya smithy talent juga. Tentunya ya sekarang infantry diduminasi dengan smithy ya. Dengan smithy itu udah berubah itu rolnya seperti William kemarin. Dan kita coba baca skill-skillnya seperti apa dari skill 1 ke 2 dan lain sebagainya. Oke. Dan ini adalah talent skill pertamanya. Dimana ini adalah skill aktifnya ya. Bisa dibilang untuk komandan ini dia sama seperti komandan pada umumnya. Dia butuh seribu rack dulu untuk bisa ngeluarin yang namanya skill. Udahnya disini dia itu typicalnya single target ya. Dia itu single target. Dan harus digarisbawahi dia punya smithy damage juga. Jadi ya seperti Liu Che, seperti William Wallace. Sama seperti Skip Yuno juga dia sama coy. Sama kayak Gurgut juga. Dia typicalnya smithy damage. Dia bisa ngasih damage yang lumayan tinggi. Yaitu sebesar 2700 kalau skillnya max ya. Sebesar 2700. Udah itu selama 3 detik berikutnya dia bakal nerima 20% lebih sedikit damage. Jadi saat dia ngeluarin skill 1 dia bisa ngasih 2700. Saklek itu doang. Nggak bisa ditambah-tambah koknya ini doang. Bisa diupdate menggunakan damage normal tentunya. Udah itu selama 3 detik ke depan dia bakal nerima damage itu 20% lebih sedikit. Kurang lebih inilah keterangan dari skill 1-nya. Udahnya untuk di skill kedua. Dimana di skill kedua ini. Komandan ini mendapatkan bonus march speed ya. Komandan infantry ini. Atau unit infantry yang dipimpin sama komandan ini. Itu bakal mendapatkan 20% march speed. Ketika berada di luar wilayah aliansi. Jadi kalau battlenya masih dalam teritori lu. Ini nggak akan aktif. Tapi ketika battle di luar wilayah teritori. Otomatis dia bakal aktif nih. Dari 20% march speednya. Ini tentunya paling maksimal ya 20%. Ya kalau skillnya nggak max ya lu bisa lihat disini ada persentase berapa-berapanya. Udahnya. Jika komandan ini memimpin pasukan rally. Seluruh infantry unit. Yang ada dalam rally itu bakal mendapatkan 30% health point. Jadi kalau dia open rally. Dia jadi pemimpin rally-nya. Dia bakal ada bonus HP 30%. Tapi ketika lu pakai di battlefield. Tentunya yang skill infantry HP ini nggak akan aktif. Alias nggak akan masuk gitu ke troops lu. Jadi emang khusus buat rally untuk di skill yang health bonusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau lu pakai buat battlefield ya hanya aktif bonus smart speednya. Ketika di luar wilayah aliansi. Untuk saat ini sih ya wajar gue rasa. Karena kan ini typical conquering gitu ya. Jadi wajar banget. Cuma kita lihat dulu apakah ini masih bisa pakai buat battlefield atau nggak. Kita masih mendapat kesimpulannya. Karena ini komandan baru baca 2 skill doang gitu. Yang gue rasa oke sih baru skill satunya doang. Walaupun single target tapi 2700. Namanya smithy gampang banget buat di upgrade. Dari skill satunya sih oke buat dipakai battlefield. Untuk skill kedua B aja. Coba kita lihat skill ketiganya ya. Di skill ketiga. Komandan ini mendapatkan 5% tambahan damage normal. Oke. Jadi kalau lu pakai komandan ini. Otomatis damage normal lu tuh ada boosternya 5%. Langsung cuy. Dan ini bisa dipakai buat booster smithy damage di skill 1. Tentunya bisa banget. Udahnya kapanpun komandan ini terkena basic attack. Atau terkena attack normal. Dia punya peluang 30% untuk menghilangkan efek debuff. HP dan juga defense. Seperti misalkan kalau lu dikena skill dari Adfleet. Itu kan bisa ngurangin HP sama defense 30%. Nah dia punya peluang 30% buat ngurangin peluang ini cuy. Tapi dia harus di hit dulu. Alias supaya dia kena normal attack dulu. Jadi kalau misalkan lu konteksnya free hit. Setau gue gak aktif deh ini. Karena free hit tuh kenanya counter attack. Bukan attack normal. Karena attack normal tuh ketika lu battle hadapan sama musuh. Satu versus satu. Nah itu sama-sama kena attack normal. Tapi ketika troops yang lu hit lagi nge-hit troops lain. Setau gue, pemahaman gue. Itu lu kena counter attack. Makanya damage yang masuk ke lu lebih sedikit. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ketika lu lagi di hit musuh. Ya pokoknya ketika lu kena normal attack lah intinya. Mau di hit mau gak. Ketika lu kena normal attack. Atau normal damage. Atau damage normal. Ya lu punya peluang 30% buat ngilangin efek debuff. Dari HP dan juga defense. Dan selama 3 detik berikutnya dia punya immunity. Jadi dia gak akan bisa kena efek debuff lagi selama 3 detik berikutnya. Kurang lebih gila. Jadi dia anti debuff tuh selama 3 detik berikutnya. Tapi debuffnya hanya untuk pengurangan HP sama defense doang. Jadi kalau kena efek debuff racun. Atau kena efek debuff march speed. Tetap kena. Tapi peluangnya 30% juga. Dia gak 100% bisa ngilangin efek debuff. Seperti skill satunya kusonoki. Kurang lebih mah seperti itulah. Jadi intinya dia bisa ngilangin debuff. Untuk HP dan defense. Tapi peluang cuma 30%. Intinya kurang lebih seperti itu. Oh. Dari keterangan tambahan ya. Dia juga bakal mendapatkan 25% lebih sedikit kerusakan normal. Jadi ini masih nyambung ya. Ketika dia kena efek debuff. Terus dia bisa peluang 30% ini muncul. Selain dia bisa ngilangin semua efek debuff. Dia juga bakal bisa ngasih yang namanya pengurangan damage yang masuk sebesar 25%. Kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih intinya seperti itu ya. Dia bisa ngurangin serangan normal yang masuk 25%. Tapi disini. Ini masuknya smithy damage juga masuk bisa dikurangin. Tapi gak masuk untuk yang serangan jarak jauh. Nih. Untuk serangan jarak jauh tapi gak ada efeknya. Ketika dia ditembak musuh. Walaupun dia bisa ngurangin damage normal yang masuk. Tapi gak berlaku buat serangan jarak jauh. Ini ada keterangan ini. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk di skill ketiganya cuy. Menurut gue sih dari skill ketiga ini aktif semua. Buat battlefield ya. Tapi ya ada peluang 30%. Gue rasa sih agak kurang ya. Kalau lo main 1 march menggunakan ini komandan. Mungkin kalau yang main banyak march mungkin ya kepake. Mungkin gue gak tau juga kalau pengalaman yang main banyak march. Tapi ya intinya ini skill ketiga aktif semua buat battlefield. Dan di skill keempat ya. Di skill keempat jika pasukan komandan ini menyerang kota atau benteng pertahanan. Atau stronghold lah ya bisa dibilang. Kapanpun komandan ini melancarkan serangan normal. Dia punya peluang 50% untuk menimbulkan efek berikut ini ya. Dimana dia tuh bisa ngasih selama 2 detik ya. Bisa menimbulkan efek di bawah ini selama 2 detik. Dimana yang pertama target kehilangan 25% attack dan juga defense-nya. Jadi dia bakal bisa ngilangin atau ngurangin ya. Dia bisa ngurangin 25% attack sama defense musuhnya selama 2 detik. Tapi peluang muncul hanya 50%. Jadi 50-50 lah bisa muncul bisa enggak gitu. Ketika dia nyerang kota gitu. Udah itu jika komandan ini jadi komandan primary atau komandan utama. Otomatis musuh itu bakal kena silent cuy. Kurang lebih seperti itu. Tapi peluangnya 50-50. 50-50. Bisa muncul bisa juga gak muncul. Kurang gitu. Karena probabilitasnya hanya 50%. Kurang lebih seperti itu ya untuk dari skill keempatnya. Tapi ini hanya berlaku ketika lu lagi nyerang kota doang. Atau serang benteng pertahanan. Kayak flag. Kayak AF. Atau kayak benteng-benteng yang lain lah pokoknya. Kayak pas dan lain sebagainya. Atau kayak zigurat juga masuk. Pokoknya semua benteng pertahanan. Dia bakal bisa dapet buff ini. Tapi ini hanya untuk rally ya. Jadi kalau battlefield otomatis skill keempatnya bakal hilang. Otomatis tuh. Jadi bakal hilang kalau buat battlefield yang skill ini. Yang terakhir. Yang terakhir ini adalah skill expertise-nya. Jadi ketika ini komandan expertise. Maka bisa dipastikan otomatis dia bakal keluar skill kayak beginian. Yang terakhir. Setiap kali pasukan komandan ini menggunakan skill aktif. Komandan ini memperoleh rank 40% lebih cepat selama 2 detik. Berarti total 80% dia dapet rank-nya. Selama 2 detik. 40-40. Jadi total dia bisa mempercepat laju rank itu lebih kebut lagi. Kalau tadi kebutnya itu sekian-sekian. Bisa lebih cepat lagi intinya dia. Lebih seperti itu. Dan tentunya ini komandan. Kalau gue tarik kesimpulan. Dia nggak sama kayak gurgu ya. Kalau gurgu itu masih bagus tuh. Buat dipakai di battlefield. Kalau gurgu. Tapi kalau ini komender. Kalau gue lihat. Dia lebih bagus buat only rally sih. Only rally doang. Entah itu rally kota. Entah itu rally stronghold. Intinya ini komandan bagus banget kalau buat rally. Tapi kalau buat battlefield kayaknya nggak deh. Nggak banget. Karena dia bakal banyak ngebuang. Kalau skill expertise-nya kepake buat battlefield. Skill keempatnya dia ngebuang. Jadi otomatis hilang. Satu skill itu bakal hilang. Kalau pakai buat battlefield. Skill ketiga aktif. Skill kedua cuma setengah doang. Itu juga bonus smart speed ya. Yang notabene-nya ya. Kalau bandingin dengan William. Tanpa harus dalam wilayah aliansi atau wilayah aliansi kan. Ini juga banyak syaratnya buat bonus smart speed. Ya jadi cuma skill yang kepake buat battlefield skill satu. Skill dua juga cuma setengah doang. Skill ketiga sama skill expertise. Dia lo ngebuang satu skill. Ya bagi gue pribadi sih. Tentunya bisa bagus bisa nggak. Buat yang main banyak march. Mungkin ini akan jadi opsi yang lumayan oke. Karena skill expert-nya bagus banget. Dia bisa nge-spam yang namanya demi skill. Atau nge-spam skill satu. Karena dia punya booster. Buat ningkatin rank 40% lebih cepat selama 2 detik. Kurang lebih gitu ya. Tapi kalau gue liat sih. Kalau main 1 march. Tentunya gue tidak menyarankan ngambil ini komandan ya. Walaupun lo dapet slot di MGE. Beda dengan Gorgho. Dulu Gorgho kalau dapet slot MGE. Gue bilang ambil expertise. Jadi ya bagus buat duet dengan Liuce. Tapi kalau komandan ini sih. Gue rasa nggak sih. Mungkin kalau main 2 march. Atau 3 march. Ya bisa lah jadi opsi. Seperti halnya si komandan dari ini. Seperti halnya komandan dari Ashurbanipal. Ashurbanipal itu kalau main 1 march. Atau 2 march. Masih nggak dilirik cuy. Tapi kalau mainnya udah 7 march. Pasti Ashurbanipal ada dalam march-nya. Kalau memang dia main archernya. Kuat gitu. Pasti masuk Ashurbanipal. Ya jahs sama. Kayak gini juga ini komandan. Bakal jadi opsi kesekian gitu loh. Bukan jadi opsi pertama untuk dipakai. Paling jadi opsi kedua, ketiga. Atau bahkan mungkin bisa jadi opsi keempat. Untuk dia bisa turun di battlefield. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ya kesimpulan gue sih. Untuk komandan terbaru itu. Mau duet dengan siapapun. Kayaknya. Gue nggak tau duetnya siapa yang terbaiknya. Entah sama Gurgh. Biar tebel kan sama-sama Smitty ya. Jadi Gurgh dengan Scipio. Mungkin bisa jadi lah. Tapi kalau Liuce sama dia sih. Kayaknya kurang. Atau William sama dia buat battlefield. Kayaknya kurang banget. Emang the best Liuce sama William gitu ya. Udahnya ya. Mungkin dia sama Gurgh masuk mungkin. Tebel jadinya kan. Karena kita lihat juga tadi. Di skill-skillnya gue nggak. Gue nggak begitu dapetin adanya. Gimana-gimana gitu. Ya mungkin dia sama Gurgh. Tapi kalau sama Gurgh. Full single target setau gue. Coba kita lihat dulu ya. Si Gurgh-nya. Gue nggak punya Gurgh by the way. Gurgh itu setau gue single target dia. Karena gue pernah diri di area. Apa di area lagi. Di sekitaran. Di sekitaran flag yang Gurgh-nya jadi defense. Itu gue nggak kena. Tuh. Tipe target tunggal. Terus kalau dia ekspertisnya. Jika unit kurang dari 50%. Setiap kali menggunakan serangan dasar. Atau serangan balasan. Kemudian berpengar 10%. Untuk mendapatkan perisai. Mengurangi serangan dari maksimal. Yang pasukan musuh di sekitar. Ya sama aja cuy. Dia bisa ngasih debuff tuh. Ini skill ekspertisnya bukan di miss ya. Tapi debuff. Dia nggak akan bisa ngelukain lu cuy. Dia cuma bisa ngasih. Pengurangan. Mengurangi serangan. Mengurangi attack doang. Sama kayak Bjorn. Lo kalau amatin skillnya Bjorn ya. Skillnya Bjorn itu. Di skill satunya single target. Tapi. Debuff-nya buat area. Nih. Memberikan damage langsung kepada satu pasukan target. Tunggal keterangannya. Damage-nya 700. Selama tiga berikutnya. Memberikan tiga pasukan musuh dalam area bermutu krucut. Menerima damage skill 5% lebih banyak. Maksudnya apa? Iya. Dia itu setiap kali single target. Tapi debuff-nya buat area. Jadi ketika musuh yang ada dalam cakupan dia. Itu bakal nerima di miss skill 5% lebih banyak. Makanya gue bilang kalau Bjorn. Misalkan lu duetin Bjorn. Itu bagusnya dengan Sun Tzu. Bjorn harus pertama. Karena Bjorn bisa ngasih efek penerimaan di miss skill lebih besar. Makanya kurang lebih sih seperti itu sebenernya ya. Kurang lebih mah seperti itulah. Kurang lebih ya. Bjorn. Ya oke lah. Gue rasa kayak gitu sih pembahasan gue soal infantri terbaru dari gubernur terhebat ya. Menurut gue biasa banget. Ya mungkin kalau mau dipakai jadi opsi kesekian. Jadi kalau gitu gue pamit undur diri. Bye bye semuanya. Jadi gue lebih bagus gurgo sih. Daripada komandan tadi. Mungkin itu masih asumsi gue doang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.